Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Priyohutomo, di channel seputar IT. Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Sebagai contoh, kita kembali akan menggunakan dokumen skripsi ini, yang nantinya akan kita buatkan daftar isinya secara otomatis. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita akan manfaatkan fitur heading yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Kita lihat di menu home, lalu ada styles. Kita lihat di sini ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Heading 1 nantinya akan kita gunakan untuk menandakan judul BAP, heading 2 untuk SUB BAP, dan heading 3 untuk SUB BAP. Biasanya untuk teksis, kita kemungkinan akan memperlukan sampai dengan heading yang keempat. Karena belum ada heading 4, akan kita tambahkan sekarang. Kita klik tombol kanan bawah seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada heading 4, kita cari. Kita lihat di heading 4, lalu kita klik tombol sebelah kanan. Lalu kita pilih menu add to style gallery. Kita klik saja. Nah, kita lihat heading 4 sudah muncul. Sebelum kita dapat memanfaatkan heading 1 sampai 4 ini, kita perlu memformat heading tersebut agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, caranya kita pergi ke menu multi-level list, seperti ini. Kita klik saja. Lalu kita pilih list yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu yang ini. Jadi, siapa ada 1, heading 1, 1, titik 1, heading 2. Kita klik. Oke. Lalu kita kembali ke menu multi-level list, seperti ini. Kita klik kembali. Lalu kita pilih menu define new multi-level list. Kita klik saja. Nah, jadi pada level 1, kita akan ubah propertisnya. Oke, pada bagian enter formatting for number, kita tambahkan kata bug. Karena nantinya akan kita gunakan sebagai penanda bug. Lalu pada text in then end, kita ubah nilainya menjadi kosong. Lalu kita klik tombol set for all levels, seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik tombol more. Nah, pada bagian follow number width, kita ubah opsinya menjadi nothing. Seperti ini. Nah, kita pilih nothing. Kita klik OK. Nah, kita hampir selesai. Lalu kita pindahkan mouse-nya, cursor mouse-nya ke bagian heading 1. Seperti ini. Kita klik tombol kanan mouse. Kita klik kanan mouse. Lalu kita pilih menu modify. Nah, di sini kita bisa menentukan jenis huruf dan ukuran hurufnya untuk judul heading 1 kita. Nah, kita lihat di sini ukurannya 12. Kita ubah menjadi 14 karena untuk judul bug, ukurannya agak sedikit lebih besar. Kita klik OK. Oke, nah kita hampir selesai. Jadi kita hapus. Kita tidak perlu. Nah, sekarang kita bisa mulai menandakan judul bug kita dengan menggunakan heading 1 dan sub-bug dengan heading 2 dan seterusnya. Nah, maksudnya kita turunkan dulu. Kita masuk ke lembar bug 1. Nah, ini bagian pendahuluan. Pendahuluan adalah judul dari bug 1 kita. Kita select saja. Lalu kita klik heading 1. Nah, kita lihat. Begitu kita klik heading 1, akan muncul tulisan bug 1 di sini. Nah, permasalahannya di sini sekarang, judul bug kita, yaitu pendahuluan, sejajar dengan tulisan bug 1. Padahal seharusnya pendahuluan ada di bawahnya. Sekarang kita akan turunkan judul pendahuluan ini. Kita klik di sini. Lalu kita pindahkan mouse-nya, kursor mouse-nya, ke sebelum huruf P seperti ini. Kita turunkan dengan menekan tombol shift, kemudian enter. Nah, ingat, untuk menurunkan judulnya, kita tekan tombol shift dan enter. Jangan hanya menggunakan enter saja. Harus shift dan enter. Oke. Selanjutnya, latar belakang akan kita gunakan heading 2. Nah, kita lihat. Langsung muncul nomor sub-bub-nya di sini. Untuk rumusan masalah juga heading 2. Tujuan penelitian heading 2. Kegunaan penelitian heading 2. Kegunaan ilmiah akan kita gunakan heading 3. Nah, kita lihat secara otomatis nomor sub-bub-nya muncul di sebelah kiri seperti ini. Nah, ini juga heading 3. Nah, kita selesai dengan bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab kedua. Nah, ini judul bab 2 kita. Kita select. Lalu kita klik heading 1 seperti ini, sama seperti sebelumnya. Lalu judulnya kita turunkan dengan menekan tombol shift. dan enter. Lalu kajian pustaka, kita jadikan heading 2. Kerangka pemikiran heading 2. Hipotesis juga heading 2. Skema kerangka pemikiran heading 2. Kemudian kita lanjutkan ke bab ketiga. Judulnya kita selek. Kita klik heading 1. Lalu kita turunkan judulnya dengan menekan tombol shift enter. Seperti ini. Lalu kita masuk ke bab keempat. Kita selek judulnya, sama seperti sebelumnya. Lalu kita klik heading 1. Lalu kita turunkan judulnya dengan menekan shift dan enter. Oke. Nah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab kelima. Simpulan dan saran kita selek. Lalu kita klik heading 1. Lalu kita turunkan judulnya dengan menggunakan shift dan enter. Nah, kita sudah selesai menandakan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kita sudah beri tanda dengan menggunakan heading 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan coba untuk membuat daftar isi. Kita masuk ke bagian daftar isi. Nah, ini daftar isi. Untuk membuat daftar isi, kita pergi ke menu reference seperti ini. Lalu kita klik table of contents. Nah, di sini kita bisa memilih style dari daftar isi yang ingin kita gunakan. Saya akan menggunakan style yang paling atas. Nah, tada. Kita lihat daftar isi kita sudah jadi. Hanya pendahuluan masih seharusnya menjadi bab 1, tapi di sini bab 2. Kita akan ubah, kita akan perbaiki. Di bagian atas kita hapus. Kita delete di sini. Kita klik delete. Lalu content di sini kita delete juga. Lalu kita update table kita. Kita klik update table. Kita pilih update entire table. Oke. Nah, kita lihat sudah benar. Bab 1 pendahulan. Nah, sekarang masalahnya. lembar pernyataan, abstrak, dan juga daftar pustaka dan lampiran belum masuk ke dalam daftar isi kita. Bagaimana menambahkan lembar pernyataan dan abstrak dan lain-lainnya. Nah, kita akan buat style baru untuk lembar pernyataan, kita masuk ke menu home, lalu bagian styles, kita akan klik di sini. Nah, di sini ada create a style. Kita klik. Oke. Lalu kita namakan style baru kita sebagai heading 0 seperti ini. Lalu kita klik tombol modify. Pada menu, pada opsi style based on, kita pilih heading 1. Seperti ini, heading 1. Lalu pada pilihan style for following paragraph, kita pilih juga heading 1 seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian style sudah muncul pilihan heading kosong atau heading 0. Sekarang kita gunakan heading 0 untuk lembar pernyataan. Heading 0. Itu juga untuk abstrak heading 0. Daftar isi. Heading 0. Kemudian, kita naikkan dulu ini. Di atas. Daftar tabel juga sebagai heading 0. Daftar gambar heading 0. Daftar lampiran heading 0. Nah, sekarang kita langsung ke bawah. Kita cari daftar pustaka. Ini dia daftar pustaka. Menjadi heading 0. Lalu lampiran menjadi heading 0. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita kembali ke lembar daftar isi. Daftar isi. Nah, ini. Nah, sekarang kita update daftar isi kita. Kita klik di sini. Klik. Nah, kita lihat ada pilihan update table di sini. Kita klik. Lalu kita klik update entire table. Jadi, lalu kita klik OK. Oke, kita lihat di sini. Lembar pernyataan abstrak sampai dengan lampiran sudah masuk ke dalam daftar isi kita. Nah, sangat mudah bukan? Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Oke. Terima kasih.